Halo sahabat sehat, perkenalkan saya dengan Dr. Iqbal dari klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini, kita akan berbicara tentang infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual biasanya ini terjadi pada dewasa muda, namun tidak tertutup kemungkinan pada dewasa tua juga mengalami. Namun paling sering terjadi adalah dewasa muda karena disebabkan adanya pergalauan bebas atau bergontak-ganti pasangan. Infeksi menular seksual sendiri banyak jenisnya ya. Di antaranya jika seseorang menderita IMS, penyakit yang bisa sering terjadi yaitu seperti gonore, sivilis, hepatitis, disini hepatitis B, kemudian bisa juga menderita seperti HIV atau AIDS. Saat ini disering ditemukan pertama gonore atau sivilis, kemudian HIV atau AIDS. Untuk kejala penyakit infeksi menular seksual, biasanya contohnya ya, kita bisa ambil salah satu penyakitnya saja, pada gonore itu dirasa sakit ketika saat dia kencing, kemudian ada keluar cairan, padahal dia tidak BAK atau tidak kencing, kemudian ada keluar nanah dan rasa nyeri dan bisa menimbulkan demam. Penyakit IMS ini sebenarnya sangat-sangat menular. Penyakit IMS ditularkan pertama melalui hubungan seksual, yang kedua melalui jarum suntik yang tidak steril, yang ketiga melalui pembuatan tato melalui jarum yang tidak steril juga. Faktor risiko orang yang menderita infeksi IMS atau infeksi menular seksual, yang pertama adalah gonta-ganti pasangan, kemudian seks yang tidak sehat, dalam artisan ini harus tidak memakai kondom, yang kedua adalah pemakaian jarum suntik yang bersamaan atau tidak steril, yang ketiga adalah pemakaian, apa namanya, pembuatan tato yang tidak melalui jarum yang tidak steril pula. Nah, komplikasi yang sering terjadi pada IMS, contohnya kalau untuk HIV kita bisa tahu bisa menyebabkan kematian, kemudian hepatitis bisa, di sini yang dimaksud dengan hepatitis adalah hepatitis B, bisa menyebabkan pada kanker hati, kemudian kalau gonore dia tidak bisa berjalan karena sakitnya, kemudian kalau gonore pada wanita, dia tidak atau bisa menyebabkan kemandelan atau tidak bisa mempunyai anak. Nah, pencegahan IMS adalah satu edukasi kepada penderita yang sudah sembuh dari sakit IMS itu sendiri, kemudian tidak gonta-ganti pasangan, kemudian memakai kondom jika memang harus melakukan hubungan sesual bukan dengan pasangannya, seperti itu. Namun diharapkan untuk kepada pasien yang sudah sembuh untuk memakai kondom walaupun harus terpaksa. Untuk pasien yang menerita nyeri atau sakit pada BAK, kemudian sakit pinggang, kemudian rasa perih atau panas ketika saat BAK atau keluar cairan, disarankan untuk memperiksakan kondisi kesehatannya ke dokter terdekat atau tempat kesehatan yang terdekat. Dihawatirkan pada gejala-gejala tersebut, menderita penyakit infeksi menular seksual atau IMS. Untuk pengobatannya sendiri, pasien atau penderita penyakit IMS bisa berkonsultasi dengan dokter, dan nanti dokter akan memberikan terapi yang terbaik untuk penderita pasien IMS itu sendiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!